Dari deretan pertama, deretan tengah, deretan belakang, yang balilah cerita Pembagian zona Pembagian zona, ini yang di belakang nih yang lagi menikmati stensilan gitu-gitu Itu betul-betul langsung masuk Kalau mau baca nama koalam gak harus baca pulang Karena memang sendiri-sendiri sendiri Jadi boleh urutannya terbalik misalnya nama koalam dulu baru pulang Atau mau pulang dulu baru nama koalam, itu gak masalah Tapi, untuk nama koalam yang kedua Nah ini aku hanya keluarkan di Kepo Buku Jadi mbak, dari Kepo Buku kita begini cuman bilang No pressure ya mbak, cuman cepetan No pressure No pressure Lo harusnya bilang no pressure ya mbak Kira-kira tanggal berapa mbak? Teman-teman, kita ketemu lagi di Kepo Buku Dan masih bersama gue Rane Hafid Sekarang ada di Tangerang Selatan Kemudian juga ada Steven di Ambon Ya halo, selamat malam Apa kabar Van? Lagi pilek To, gimana to? Sehat to? Alhamdulillah, baik Lagi gak pilek sih Kalau gak pilek gak usah disebutin, gak usah dicerit Oh gak usah ya? Oh kiranya Dan tamu kita kali ini baru meluncurkan buka novelnya Mbak Lela Huduri, apa kabar Mbak Lela? Baik, eh gak baik, pilek juga Tapi di luar itu baik Karena banyak banget kan kegiatannya ya mbak? Iya, jadi pulang dari Ubud Cuman satu hari Udah gitu langsung ada undangan-undangan SMA-SMA Yang aku sebutkan di beberapa forum Aku bilang aku sekarang kok diundang sama SMA-SMA ya Aku gugup sekali berbicara di depan anak SMA gitu kan Dan yang dibahas itu laut bercerita Jadi bukan nama ku alam Masih laut bercerita gitu loh Terus gimana? Pas ke sana dibilang Baca, nanti jangan lupa ya Baca nama ku alam gitu Iya, di tengah-tengah bukannya aku out of the blue Jadi pokoknya waktu mereka ngomongin apa gitu ya Terus aku bilang Oh ada itu di buku saya yang terbaru nama ku alam Kalian baca aja Mungkin itu malah menurut saya juga relate Karena itu anak SMA tokohnya Kalau gak salah kita lagi ngomongin kehidupan tahun 1980-an Something like that I can't remember Pokoknya kayak gitu Terus saya bilang oh itu ada Ya gitu Akhirnya jadi bahas sama ku alam sedikit disitu Untuk bukan Rani yang disitu jadi anak SMA-nya Kenapa emang? Kalau Rani akan jawab Ya bu nanti baca Kalau buku keduanya udah terbit Jilid keduanya itu aja Aduh gue nanti masih mau ke Surabaya Mau ini nih Mau riset untuk yang kedua Surabaya? Oke nanti kita ngomongin kenapa Surabaya Sebenernya risetnya udah 90% Udah 90% jadi Dan bahkan tulisannya sendiri udah Udah dua bab gue tulis Tapi ada satu bagian yang gue membutuhkan Aku pergi ke Surabaya Gitu Gokil Gokil I need two things untuk melengkapi Jadi kadang-kadang kita biar mulai nulis Suka masih nambah-nambah riset Oke Steven Yang pertama-tama tuh aku pengen kasih Sebuah ini ya Sebuah pendahuluan Meminjam kalimat dari Ibu Martina Hartiningsi Maria Ibu Maria Hartiningsi maaf Membaca di ulasan beliau di Harian Kompas Yang berjudul Membaca kelam sang bayangan sejarah Kisah alam memberikan gambaran dasyatnya Dampak trauma yang berkerak di ruang personal Dan cap identitas yang direkati stigma Dalam kenyataan selama ini Seluruh upaya hanya terfokus pada rekonsiliasi politik Jadi yang aku nikmati dari buku Nama Aku Alam bagian pertama ini Apa ya Benar-benar menjiwai banget kehidupan dari segara alam Thank you Dari kehidupan dia yang naik turun Kehidupan cintanya Kehidupan kesulitan-kesulitannya dia Dan Sangat-sangat menyenangkan ya Bisa ikut bergerak bersama segara alam Secara spesifik apa yang lo suka dari kisahnya segara alam ini? Pelajaran demi pelajaran sih Bang Rane Oke Kayak kita bisa kayak Ini nih yang lagi di Carna oleh segara gitu Lo milenial kan Fania? Kayaknya seumur 90-an Iya kayak seumuran Rane kan kurang lebih Tapi lo bisa relate gak dengan cerita-cerita kehidupan anak muda Di eranya segara alam? Bisa banget Serius Waktu dari bab pertama tuh Mbak Lela cerita Ini nih kondisi sekolahan Kelas di kelas yang Dari deretan pertama Deretan tengah Deretan belakang Yang Mbak Lela cerita Pembagian zona Ini yang di belakang nih yang lagi Menikmati stensilan gitu-gitu Itu betul-betul langsung Masuk Tapi kalau di zamannya Sekarang bukan stensilan lah ya Sekarang itu tadi Stephen yang milenial Kita ke anak lapan puluhan sebentar ya Mbak Mas Toto gimana Mas Toto? Protes dia Protes dia Kenapa? 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 Ya relate sih Tapi justru Mungkin gini ya Gue itu Begitu lulus kuliah gitu kan Langsung kerja di luar gitu ya Jadinya Mungkin yang menyebabkan gue itu Sekarang-kenapa justru malah gini Indonesia gak berubah ya gitu Padahal Indonesia ini tahun lapan puluhan Guna gak sih maksud gue? Paham Dan gue gak ngeliat Indonesia setelah gue kerja Lama Karena gue cuma kerja sebentar gitu Sampai sekarang di luar gitu Jadi gue gak Gak begitu Tau keadaan Indonesia perubahannya kayak gimana-gimana Jadi yang gue baca ini seperti seakan-akan Zaman sekarang Zaman sekarang Yang Kok gak berubahnya sama gue gitu Mudah gak selesai juga Tapi sebenernya aku tau bahwa ceritanya ini Adalah settingannya memang lapan puluhan yang Jadi gak 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 jauh beda banget sama yang Yang sepertinya Sepertinya dulu Ya gue alamin gitu Walaupun gue alaminya lapan sembilan puluhan ya Bukan lapan puluhan ya Maaf ya Karena lapan sembilan puluhan emang belum juga Ini dari sisi teknologi Emang gak jauh beda Teknologi kan belum ada Belum ada internet Belum ada handphone ya kan Gak jauh beda Sudah tahun 97 adanya tuh Betul Iya Jadi bagian itunya aja Udah beda Apa sama memang Iya 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 Betul Cuman kalo yang disini kan Digambarkan anak SMA Baca stensilan Nah kalo gue sama Rane udah dari SMP Jujur Jujurnya depan Mbak Lela lagi lu Ah malu-maluin lu Aku tuh sebenernya mau Mau lebih bandel loh Maksudnya aku beneran Sterius Aku buka aja ini gak apa-apa ya Aku tuh mau dong Membuat dia lebih bandel Bahwa Anak-anak SMP tuh udah baca stensilan gitu Tapi terus Kan ada adegan ciuman Itu aja tuh udah banyak yang nanya loh Serius Serius Iya Aduh Tanyalah sama orang-orang KPG Yang ikut mendampingiku Waktu aku dibahas di Bali Ada yang nanya itu bener tuh Anak 3 SMP udah ciuman Oh my god Aku tidak menggambarkan Sampai dia You know Menuju ke Tahap berikutnya Macem-macem lebih dari itu ya Nah Kalau misalnya saya mau mengikuti What's real In that In those times Itu bisa sebetulnya Cuman kan aku gak mau Aku gak mau ke situ Kenapa? Karena gue gak mau perhatian Orang Pembaca Jadinya ke situ Karena itu sebuah langkah yang berat Itu langkah yang besar Jadi aku pikir Ah udah sampai sini aja Ada pembicaraan panjang tuh Sama editorku Ini Mbak Christine Tapi Dia tuh bukan worry itu Dia bukan worry Kissingnya Dia worry Alam tuh kelas 3 SMP Iya kan? Si cewek kelas 1 SMA Terus aku gak mau nanti orang Aku bilang Loh makanya aku sebut di situ Dia 15 tahun Dia sama-sama genius juga Dia kan ada kan penjelasannya Si Itu Rena tuh juga Kayak kamu lah Dia tuh loncat kelas Jadi dia tuh Paling muda diantara geng kita Tapi dia yang paling jadi sumber Karena dia pinter gitu Jadi aku jelasin Umur dia sebenernya Mirip-mirip sama alam Jadi gak jauh lebih tua Dan aku sampai Nanya ke temenku yang Feminis Yang kelompok feminis gitu ya Pas dia baca Oh kok gak apa-apa Gak ada soal relasi kuasa Enggak Yaudah Relasi kuasa dong Aku ngobrol sama Steven Tadi di awal-awal tadi Bahkan kita sampai bilang Kalau misalnya Anak-anak yang digebukin Di WC Itu kan Kalau sekarang Mungkin udah jadi Diviralin kali ya Oh viral Viral Oke Mbak Lela Aku mau tarik ke belakang dulu dikit Ya ini kan spin off Dari pulang ya Jujur Waktu pertama kali baca Aku berharap Aku akan menemukan Model yang sama Dari segi Alurnya Plotnya Cara penceritaan Segala macam Ternyata justru Lebih banyak memberikan Cerita pada Sosok Anak-anak remaja Seusia alam Di tahun 80-an So Justru Gue mau narik dari awal Mbak Lela dulu Memutuskan untuk kemudian Memilih alam Jadi spin off nya itu Gimana sih ceritanya Jadi gini Kan waktu saya Riset untuk pulang Kan banyak tuh Banyak Narasumber Perancis Exil Narasumber Tapol Tapol Indonesia Iya kan Terus belum keluarganya Kan ada keluarga-keluarga Kan di dalam pulang itu Aduh tokohnya Banyaknya setengah mati Coba Buka lagi deh Itu kan Tokohnya kalau dihitungin Satu-satu ya Kalau misalnya kita mau Bikin dia sebagai film Atau serial Itu kan mesti kita ini Tokoh-tokohnya Banyak banget Banyak banget Aku kalau misalnya Ditanya lagi Tokoh yang sampingan Pasti aku Aku sendiri akan lupa Itu yang mana ya Banyak sekali tokohnya Nah Dan suaranya Point of view nya Juga berubah-ubah Nah aku tuh bikin Risetnya panjang Dan dalam Dan aku wawancara Generasi satu Generasi dua Anak-anaknya Aku wawancara Terus belum lagi Aku wawancara Para sejarawan Duh iloh sejarawan aja Berapa gigi tuh Wawancara tuh Nah Terus Pas waktu wawancara Ke anak-anaknya Kan aku mulai tertarik Oke ini akan menjadi Ininya lintang Jadi kalau lintangnya Jakarta Dia nanti akan bertawan Kan mulai gitu tuh Nah ketika aku Mulai mengembangkan Lintang dan alam Dan Bimo Aku mengembangkan Karakter-karakter mereka Aku langsung Merasa Ini seru nih Kalau Aku Membuat Cerita tentang Alam dan Bimo Gitu Nah Tadinya aku mau Masukin ke pulang Jadi alam dan Bimo nya Tadinya tuh akan Kuanjang lagi Nah Tapi terus kan Jadinya kayak belok gitu loh Mas Rane Jadi belok Kan ini kan You have to remember This story pulang itu Is a story of Dimas dan lintang It's a Two generation story Yes Satu generasinya Generasinya Dimas Satu generasinya Lintang Anaknya Kalau gue Ngomongin Bimo Sama alam lagi Itu jadi Kayak Babak dua Yang Disatuin gitu Jadi belok gitu Padahal kita lagi Mau menceritakan Ada arc nya Dimas Dimana dia akan meninggal Di ending nya Iya kan Dan aku juga mau ceritain 98 pula Kerusuhan dan sebagainya Jadinya Gak rapih gitu loh Jumbled up So many So many things Gitu ya Nah Akhirnya aku pikir Oke Gue harus cabut ini Gue harus ambil ini Semua barang Yang bernama Alam dan Bimo Aku keluarin Alam dan Bimo Tetap eksis di pulang Tapi mereka Tetap Sebagai peran pendukungnya Lintang Gitu loh Karena disini cerita Dimas dan Lintang So His role there is Peran pendukung Kalau dalam film Dia tuh peran pendukung Bukan peran utama But Ketika aku Udah sempat Mengembangkan Cerita alam Di otakku Itu udah Udah ada Di otakku Bawa dari kecil Dia begini Dia berantem Dia begini Kan sebenernya di pulang Juga udah ada tuh Cerita itu kan Dia berantem Terus Bahkan Denny Denny aja ada Keluar kan Disitu dipulangkan Yang dia ngencingin Kepalanya Bimo Itu udah keluar loh Dipulang Sebetulnya kan Nah jadi Itu tadinya lebih panjang Gitu loh Tadinya tuh Cerita itu panjang banget Dan membuat gue merasa Loh ini kenapa jadi ceritanya Alam Nama Bimo Ini kan ceritanya Lintang Akhirnya aku ringkes Dan jadilah seperti itu Di babak-babak Akhirnya Nah ini aku keluarkan Terus aku Mengatakan pada diriku sendiri Oke I'm going to make another book With the same semester The same universe Dan namanya Namaku Alam Aku udah nemuin Judulnya saat itu juga Namaku Alam Dari awal itu Oke Dan bahkan ketika kita Peluncuran Namaku Alam Di Gute Itu aku udah disebut Di dalam Notes of Production Gitu Disitu terus ada Lailahudori adalah penulis Nah terus endinya Novel pulang yang Baru saja meluncur ini Akan diteruskan Dengan novel Namaku Alam Gitu Udah dari situ loh Tahun 2012 Jadi sudah terbayang Nah Namun Di saat itu Aku udah mengatakan Sama KPG Aku mau nulisnya Ini trilogi Aku tadinya nih Mau nulisnya Ini pulang Terus si Namaku Alam Yang satu lagi Tentang hubungan alam Dengan bapaknya Yang gak ada Non-existence Makanya Gak ada banyak Bapaknya Dimana si alam Menyusuri Menyusuri Jejak bapaknya Gitu loh Nah Terus aku Waktu pas mulai Membuat Apa sih namanya Rancangan Outline ini Namaku Alam Aku merasa Enggak ah nanti Pengulangan-pengulangan Kalau gue bikin Yang ketiganya Begitu Jadi mendingan Aku bikin Namaku Alam satu Namaku Alam dua Tapi tetap Pencarian bapaknya Itu akan ada Di sepanjang itu Dan lebih banyak lagi Nanti di yang kedua Jadi yang keduanya Tetap akan Melupa Masih Kelanjutan dari Kisah ini ya Gak persis Selanjutan sih Tapi akan Agak loncat Karena dia Karena dia sudah Dewasa di situ Oke Meskipun nanti Ada flashback Karena orang kan Pasti pengen Tengah Itu gimana Si darah Sama si Alam Kan pasti Gitu kan Bukan hanya itu Justru yang hubungan Pacarnya Yang waktu Dipulang Juga pasti Sudah banyak Nanyain kan Oh my god OMG Ya karena bagaimanapun Itu kan salah satu Bumbu yang Salah satu Bumbu yang menarik Orang Ya I know Kalau kayak gitu Jadi berapa buku Coba bayangin Penulisan stress Lintang ya Maksudnya ya Lintang Lintang Aduh 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 Aku pengen Baca satu Scene gitu ya Satu scene dikit Di halaman 338 Apa yang terjadi Jika wajah gadis Yang sering Bergelantungan Di dalam Imajinasimu Tiba-tiba hadir Dengan nyata Di hadapanmu Apa yang terjadi Jika aroma segar Bedak Yang terus-menerus Melekat itu Tiba-tiba datang Ke hadapanmu Karena nama ku alam Yang selama ini Tidak terlalu Berduli Soal cinta Dan segala Keriuhan drama Dan segala efeknya Maka ini jadi Masalah besar Mbak Lela Boleh cerita gak Kenapa bisa Sampai dapat Nama segara alam ini Aku penasaran gitu ya Ini namanya tuh Kok keren banget gitu ya Waduh Ini panjang banget Setelah pulang kan Kan saya sebenarnya Nulis nama ku alam Terus macet kan Macet Abis itu Nulis laut Abis itu Balik lagi ke alam Nah kalau gak salah Waktu itu Saya Lagi Mulai Merancang Pulang Dan terus Pikir oke nih Hananto Mesti punya anak Dengan surti Gitu kan Itu sebetulnya To tell you the truth Namanya tuh Bukan segara alam Tadinya segara jati Oke Jadi kalau di Naskah lama ku Itu masih jati 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 Gitu loh Masih jati Nah terus Kan lama tuh Aku bikinnya bertahun Tahun Lama sekali Keluar lah Bilangan punya Hayu Tami Nah terus kan Pokoknya namanya Parang Jati Terus aku Ya jangan jati deh Nanti Sebenernya gak apa-apa sih Kita Iya kan Orang Sekarang itu banyak sekali Orang-orang yang bikin novel Dengan ada kata pulang Gitu banyak banget kan And that's okay Karena itu kan sebuah kata Yang generic banget gitu Jadi sebenernya gak apa-apa Tapi akunya yang gak enak Aku maksudnya Ya jangan deh Nanti gak enak gitu kan Jadi aku Ganti Dari segara jati Aku Aku ganti Apa ya Apa ya Apa ya Udah Alam aja deh Gak tau Plak aja gitu Segara alam Nah Later on Ada salah satu anak tapol Yang bercerita sama saya Nama dia Itu Pakai alam Gitu Ibaruri putri alam Gitu Jadi aku Oh Terus aku Oh ya kebetulan banget Jadi pake lah alam Itu Kalau itu sih Aku gak terlalu pikir panjang sih Steven Cepet ya Tadinya segara jati Aku gak Yang lama Nyari nama laut Biru laut Itu lama Sekali Eh tapi sebentar Sebentar Tadi sih Steven tuh Yang mengutip Dengan aroma bedak Gue tuh Membaca ini Tau gak Itu salah satu Yang membuat gue Akhirnya inget Gue sendiri Maksudnya Ini kemahalan pribadi Jadi Ingat Oh jaman dulu Emang Salah satu Yang membuat kita Tertarik Yang membuat kita Apa ya namanya Memorable Memang Itu ya Salah satunya Aroma bedak Dan gue Ngelihat darah itu Di ini ya Dan gue baca Kalau gak salah Sampai gue Coba search lagi ya Gue segera tandain Itu ada tiga Kalau gak salah tuh Si siapa Alam tuh Ngomongin masalah Aroma bedaknya darah Iya Emang Itu terusnya Aku gak Bukan aku Bukannya Aku bukannya Metik dari Ruang kosong Itu beneran Teman-teman laki-laki Teman-teman cowokku Itu semua Kalau ngomong Aduh bau bedaknya men Gitu Itu dia Wah bau bedaknya men Gitu Jadi maksudnya Mereka tuh Ini dengan bau bedak gitu Gue suka Oke Terus ada Bahkan ketika saya Wawancara Salah satu narsum saya Untuk laut Dia ngomonginnya bedak juga Dia bilang Iya Terus jadi gue kan Kenal sama si ini Dia sebut lah Nama cewek Wah pertama-tama gue ketemu Itu bau bedaknya Gitu-gitu loh Bau bedak Jadi gue pikir Oke cowok ini Soal aroma bedak nih Kayaknya penting betul Gitu loh Tapi oke Gue balik ke obrolan tadi Dengan Steven Yang apakah Sosok Segara alam ini Yang sekarang Yang dinamaku alam ini Sudah tergambar Dari dulu Gitu Kalau gak salah gitu ya Fanny Tadi kita obrolin ya Fanny Penciptaan toko Segara alamnya Gitu Bang Rani Lebih tepatnya Kalau baca pulang Emang persis banget kan Masa kecilnya sama Semua malah Disini lebih 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 dalam aja ya Maksudnya sampai detil-detilnya Kebayangin nanti SMA-nya seperti ini Gitu-gitu Bahkan aku Jadi waktu di pulang itu Makanya aku bilang Ah gak mungkin Ini gue harus Harus keluarin nih Cerita-cerita ini Dari pulang itu Sudah Sudah Fix bahwa mereka Berkawan Dari kecil Ya kan Dan banyak Karena ada di pulang Juga disebut kan Saya Saya dengan Bimo Sama-sama ini Karena ini Ada di pulang Udah ada Tinggal dikembangin Jadi sebenarnya Timeline itu Aku betul-betul pakai Dinamaku alam Persis Tapi lebih Berkembang Aku Pengen Jangan sampai Aku Menghianati Apa yang sudah Aku tulis di pulang Gitu loh Jadi Di pulang kan Udah ditulis begitu Yaudah Aku sekarang kembangin Dan tentu saja Aku menambah Toko-toko baru ya Tapi bahkan Dennynya aja Sudah disebut Disitu Nah aku Disini Denny udah ya Udah Udah ada Di pulang Inilah alasan Ini teman-teman yang Lagi dengerin Kepo-buku ini Inilah alasan Kenapa waktu itu Waktu kita ngobrol Beberapa bulan lalu Sempat bilang Walaupun memang Ini spin-off Dari pulang Tapi Pasti kalian penasaran Setelah baca ini Pasti kalian baca pulang Kalau belum baca pulang Jadi kan saya selalu Berkali-kali bilang Kalau mau baca Nama ku alam Gak harus baca pulang Karena memang Sendiri-sendiri Jadi Boleh urutannya Terbalik misalnya Nama ku alam dulu Baru pulang Atau mau pulang dulu Baru nama ku alam Itu gak masalah Tapi Untuk nama ku alam yang kedua Nah ini Aku hanya keluarkan Di Kepo-buku Nama ku alam yang kedua Itu Orang udah harus Baca dua-duanya Jadi gak bisa Lu tuh Langsung mendadak Beli Beli yang kedua Terus baca Itu gak bisa Lu harus baca Nama ku alam Maupun pulang Dua-duanya harus Oh Nama ku alam Maupun pulang Yes Yes Harus baca itu dua-duanya Itu sekalian Jadi menjawab Pertanyaanmu yang tadi Sebelumnya Yang Kamu menyebut Salah satu tokoh Pulang itu Oke Guys Harus beli dari sekarang Guys Wah gila nih Gila nih Gak kebayang aja sih Nanti ceritanya seperti apa Karena kalau misalnya Kamu gak baca pulang Kamu ntar In the middle Hah Kok tiba-tiba Ada siapa nih Gitu kan Karena aku akan Longkap tuh Aku akan longkap Masa-masa 98 Aku akan longkap Karena aku udah Diceritain di pulang Ngapain gue mau ceritain lagi kan Yaudah Jadi gue longkap Nanti orang bingung kan Jadi dia harus Baca pulang Maupun nama ku alam Kalau mau baca Nama ku alam yang kedua Oke Alright Yes Sekarang Sekarang masuk ke bagian Sekolahnya Ini sih Sebenernya udah banyak Diobrolin juga mbak Tapi aku tuh Sempet kepikiran gini Ini Ini novel Kayaknya bener-bener Mbak Lela tuh Menuangkan Segala Apa ya Idealisme Atau keinginan-keinginan Tentang dunia pendidikan Yang ideal tuh Seperti apa Termasuk Termasuk di Nusa Putra Gue gak bayangin gini Karena kan banyak yang Kayak Patty dari Main Mata Sempet mempertanyakan Di vlog Dia bilang Emang ada ya Jangan-jangan di zaman dulu Ada sekolah kayak gini Terus gue mikir Gak ada deh kayaknya Itu cuma ada Di pikirannya mbak Lela Atau gimana sih mbak Gimana sih penciptaannya itu Putra Nusa itu Sekolah Putra Nusa Oke Kalau yang ada di otak gue Gak usah diceritain deh Soalnya kalau kata Ren Kalau ngebuka otak bunda itu Waduh rumitnya penuh dengan Ide-ide cerita yang Saling Yang saling Perebutan keluar Gitu kata dia Jadi Basically Kalau I want to try to be Kronological Memang dari kecil Sampai besar Saya merasa Pendidikan di Indonesia tuh Problematik gitu loh It doesn't matter siapa Menterinya Udah deh Gitu loh It's problematic Gak usah ada Singapura Yang so Ini ya You go to India You go to Thailand You go to the Philippines Pendidikan yang jauh lebih bagus Nah aku gak ngomongin Korea Sama Jepang Sama China Yang agak terlalu serius Gitu ya Mereka kan Kemudian kan Kayak di Korea Katanya banyak yang tertekan Karena terlalu Sampai sekolah Sampai malam I'm not talking about those I'm talking more Yang Thailand Filipina Gitu loh India Gila gue pergi ke India Anak-anak yang saya banyak Udah baca home Gokil Terjemahannya pulang Ke bahasa Inggris home So I just found that Our education Especially Untuk humaniora Sejarah Sastra Apa itu Waduh Menyedihkan Minim Minim banget Satu hal lagi Yang terus mengecewakan saya Saya dulu wawancara Kan aku udah Nulis dari kecil Udah tau ya Aku kan juga Bukan hanya nulis cerpen Tapi aku suka wawancara Dari kecil Meskipun belum Kerja di tempoh Aku tuh udah Udah suka wawancara orang Jadi waktu Aku SM A Aku pernah wawancara Daud Yusuf Wow Waktu itu dia Menteri P dan K nya Indonesia Ketika dia mengeluarkan NKK BKK Dan mengeluarkan Polisi-polisi itu Terus aku juga pernah wawancara Setelah dia Fuad Hasan Yang menggantikan Fuad Hasan Tapi aku belum kerja di tempoh Itu dimuatnya di gadis Nah Tiap kali wawancara Para dikbud ini Dulu namanya Pedankah Itu selalu Jawaban mereka sama Ketika aku bertanya Kenapa Sastra tidak dijadikan Bagian dari kurikulum Terus mereka bilang Oh membaca sastra itu Harus tugas orang tua Itu persis sama Jawabannya begitu Baik Serius Padahal dua-duanya ini kan Menurut aku Mereka intelektual Dan seniman Iya kan Dua-duanya intelektual Dan dua-duanya seniman Jadi aku bilang Ya kok itu sih Gak mungkin dong Kalau kayak keluarga Bapak Ya kan Itu emang keluarga yang membaca Tapi kan Kalau kayak orang-orang yang di kampung Atau orang yang di desa Itu kan Bukan keluarga yang Mempunyai kebiasaan Membaca Mungkin ada Tapi ada Banyak juga yang enggak Gitu loh Nah Jadi aku kecewa Aku kecewa Nah ini Putra Nusa Sebenarnya sih ya Mas Rane Bukannya Zero Zero Bukannya 100% Imajinasi Juga Itu Adalah Gabungan Dari Dua sekolah swasta Di Indonesia Dan Satu Sekolah saya IB IB school Di Kanada IB school itu kan Sebelum University Jadi Nah Tapi kayak Kalau diperhatiin Itu kan saya tulis Dia Mereka pakai baju bebas Kan ada SMA Yang pakai baju bebas Di sini Dari zaman Dua Yang semuanya cowok Loh Ya kan Terus Terus Jadi aku Sedikit menggunakan Elemen-elemen Dari sekolah-sekolah swasta Tersebut Kenapa aku sampai familiar Dengan sistem mereka Karena aku punya temen Punya Sohib Yang sekolah disitu Dan aku dikenalin Nama gengnya dia Ya kayak gitu Kalau ngomong tuh Seperti yang gue Ini tulis Oh iya So smart So smart Jadi Kalau ngomong tuh Gak yang Apa ya Gak seperti anak SMA umumnya Mereka baca kompas Maksudnya mereka tuh Baca everything Pengetahuan umum mereka Luar biasa Jadi gue tuh sampai Gila ya Lu tuh kayak begini semua Anak-anak ya Ah ini mah malah yang bego-bego Kata temen saya tuh Terus Aku bilang yang gini aja Lu anggap bego Gimana yang pinter-pinter Gitu loh Terus ada satu lagi Another Private school juga Yang semuanya cewek-cewek Juga anaknya pinter-pinter banget Jadi aku Aku menggabungkan itu Lalu Tambah dengan My IB school Di Kanada Makanya itu tuh Di sekolahku di Kanada Kan itu di asrama Dan itu rumah-rumahnya Pake nama-nama gitu Japan house Ah Terjawab Nah aku ganti Jadi kalau disini Menjadi Gitu loh Apa Apa Rumah Usmar Ismail Ya Jarniwantara Usmar Ismail Kalau disana itu Pake nama-nama negara Japan house Nah ini Ini gitu Dan Dalamnya tuh Kelas-kelasnya Gak persis kayak Kelas-kelas Umum yang di Sekolah biasa Kadang-kadang ada yang Bundar gitu loh Mejanya disusunnya Bundar Kadang-kadang ada yang Mejanya disingkirin aja Mereka disuruh duduk Di bawah Jadi itu terserah Gurunya aja Jadi aku Membayangkan Betapa Kerennya Kalau kita tuh punya sekolah Kayak gini Udah terus aku Masukin ke ini Dan guru-gurunya juga Keren-keren kan Yang aku ciptakan itu Karena My teachers Di jaman Di situ Di Pearson College itu Ya kayak gitu Anak muda yang Gitu loh Yang kita terengang Gitu Steven tuh Steven tuh Jatuh cinta banget tuh Sama Ibu Uma Ibu Uma Ibu Uma ya Aduh Ini kita gak tau Nasib Ibu Uma Kayak apa Udah merasa gak Steven Aku Iya Udah merasa gak enak nih Kepergian Ibu Uma Aduh Sama gue juga Udah merasa ya Merasa ya Kemana Ibu Umanya gitu ya Jadi Itu kan dibukanya kan Yang itu Dengan lagunya Ismail Marsuki apa Kereta Juita malam Segala macem itu kan Juita malam Jadi si Ibu Uma pergi Gitu nah Cuman kan Kita harus bertanya Kenapa dia pergi Iya kan Yes Anyway Jadi Putra Nusa tuh Memang sebuah idealisasi Saya paham banget Kalo orang pada bilang Hah Mana ada sekolahnya gini Ya emang iye Gue emang sengaja Ini satu-satunya Bagian fantasi gue Karena aku mau Give a break To my characters Karakter-karakter gue Disiksa terus Dari awal Iya akan dibully Terus Jadi mengalami Penderitaan Terus Nah udah Masuk ini Kita kasih break Dikit lah Happy-happy Dikit lah Gak tau ya Buat Toto atau Steven Buat gue Justru itu bagian Yang menghibur banget Gitu loh Ya memang Fantasinya mbak Lela Sengaja Kayak misalnya Temen-temennya itu Yang diomongin tuh Kayak misalnya Ngomongin Novel-novel Atau Buku-buku Sastrawan-sastrawan Zaman dulu Dan ini kan era Dimana Banyak buku-buku Yang memang Tidak boleh Diedarkan bebas Terus Misalnya Bang Jo itu kan Buat gue keren banget Itu sosok Eh Bang Jo ya Bang Jo Bang Jo itu buat gue Sosok yang mengingatkan gue Sama Seseorang Tukang jual Buku bekas Yang dulu sering gue temuin Di Senin Gitu loh Gitu Jadi Jadi Ada banyak hal-hal Yang menarik Dan Seru juga kali ya Kalau anak-anak sekolah sekarang Justru diskusinya soal gini Walaupun mungkin Memang pasti ada yang bertanya Emang ada ya Udah capek-capek belajar Lo masih ngediskusiin Yang berat-berat kayak gini Gitu Kalau gue justru agak Ada deg-degan ya loh Mbak Lela Karena Begitu ini Ini ada konflik apa nih Ketika anak-anak Misalnya Adegan Bang Jo Gue gak Gue gak seputin ya Takutnya Spoiler Gue gak suka gitu Spoiler kasihan nanti Ini bakal ketangkep gak nih Misalnya kayak gitu kan Ini bakal ada apa nih Dengan siapa gitu Ketika Ketika mendiskusikan Itu pun udah ada Udah ada Letupan Satu dua Si siapa Hartono Killer aja Ini Hartono Ini mata-mata Apa Apa nih Gitu kan Misalnya kayak gitu kan Jadi gue kadang-kadang Aduh deg-degan nih Ada konflik apa nih Setelah ini Oh gak ada Oke Ada konflik apa nih Gitu Kalau gue bacanya begitu Karena mungkin Pengalaman kita ya Udah ditanem-tanem sih Udah ditanem-tanem ya Bahwa Bahwa si Kartono kan Si Kartono kan memang Ya ini Kalian habis ngapain Disitu gitu ya Udah dikasih Udah ditanting-planting Karena Supaya orang gak mendadak Kok tau-tau gitu sih Kan sekolahnya kan Kayaknya surga Masa gitu Jadi kita harus Planting-planting juga Cuma gini ya Mas Toto ya Kembali lagi ke tadi Bang Jo Oke kita gak sebutin Bagaimana Bang Jo ini Masuk dalam kehidupan mereka Itu Satu elemen Yang saya masukkan Karena itu pengalaman saya sendiri Gitu loh Pengalaman saya Untuk memperoleh Barang-barang terlarang Barang terlarang Buku terlarang gitu Itu Zaman aku Begitu caranya Gitu Harus Pergi ke Senen Ya kan Pergi ke Senen Terus mesti dari mulut ke mulut Nanti disampaikan dari mulut Kan dulu kan belum ada telepon Belum ada handphone Kan gitu Terus ya udah Ketemu disana ya Ketemu disana ya Wow Pokoknya It was very Menegangkan Sangat menegangkan Jadi Saya bersama kawan-kawan saya Cara membeli Buku Pram itu begitu Ini yang gak pernah Dialamin oleh anak-anak sekarang kan Yang sudah langsung bisa Membeli buku Pram Di toko buku gitu Mereka tinggal ke Gramedia Iya kan Makanya Itu saya sengaja masukin Bahwa Nih hidup kami dulu begini Mau baca buku aja Belinya mesti diam-diam gitu ya Dan itu semua Langkah-langkah Yang saya ceritakan disitu Itu persis bener-bener Pengalaman saya Dengan kawan-kawan Tapi Bedanya kan Kalau itu kan Wah itu adalah Satu kelompok bernama Para pencatat sejarah Kan itu ya Ada-ada bukus Iya Nah kalau aku Enggak Aku anak SMA biasa Yang pengen baca Karena itu lagi seru Katanya Pas itu dilarangkan Oke Kita rame-rame lah Kita ke Senin gitu Kalau Bang Jo versi gue itu Dulu bisa mendapatkan Buku Das Kapital Dan kita seneng banget Walaupun kemudian mikir Bo ini kan bahasa Jerman Bo Gimana bacanya Bo Ada Tapi bangga banget gitu Bisa megang Das Kapital Kakakku itu pernah dapetin Yang bahasa Inggris The Capital Tapi dua jilid Dua jilid The Capital 1 The Capital 2 So gitu lah Teman-teman Kepo buku Jadi Bahkan Ketika kalian mungkin sekarang Bisa membaca Bukunya Pak Pram Dengan enaknya Dulu jaman-jaman itu Itu Waduh Itu kalau Ketahuan itu bahaya banget Gitu bisa baca buku-buku Seperti itu Kan tahun 83 Ada yang ditangkep Mas Rane Eh 83 80 berapa ya Sorry Topolnya tahun 80an Ada tiga mahasiswa Yang ditangkep Karena Jogja Karena mereka Membuat diskusi Buku-bukunya Pram Exactly Itu membuat diskusinya lagi Ini Mbak Lela Aku Memperhatikan Ada satu nama Almarhum Amarzan Lubis Oh iya Di bagian Ucapan terima kasih Mbak Lela Amarzan Lubis itu adalah Salah satu Topol Dari Sekian Kan ada beberapa Topol Yang pernah bekerja Di Tempo Dan juga Anak Topol Ada yang kerja Di Tempo Dan ketika saya pulang Dari Kanada itu Saya berjumpa Dengan beliau Dan juga Berjumpa dengan Anak-anak Topol Dan juga Yang lain-lain Itu ya Di tahun 89 itu Ketika saya Baru masuk Tempo Tapi Tapi Pak Amarzan Gini loh Topol itu Macem-macem Sama aja Seperti manusia Biasa Dimanapun Jadi Ada Topol yang Dendam Marah Dan Dikasih lihat Gitu ya Ada yang Menggunakan humor Sebagai Menutupi Kegetirannya You understand what I mean ya Tapi Pak Amarzan nih Karena kita lagi ngomongin Pak Amarzan Dia Pakai humor Sehingga kita udah ngedengerin cerita dia yang Disetrum lah Di apa Dicerita ya Gimana Dia berkali-kali ditangkep Dan disiksa Dia nyeritainnya tuh Lucu Kayak Seolah-olah It's something yang funny Sementara aku kan orangnya serius Jadi aku gini Pak I don't find that funny at all Tapi emang lucu loh Terus dia cerita I was like Oh my God Mungkin Di saat kejadian sih Dia Tentu Kesakitan Dan segala Apa Segala hal yang Negatif Di dalam hatinya Tetapi Now That time Udah tahun 2000 sekian Dia tuh udah Eh gak 2000 sekian 1980 sekian itu Dia udah keluar dari pulau buru Dia Apa-apa ketawa Gitu loh Sampai saya tanya Pak Saya kalau ngomong Pak Amarzan gini Kalau ngomong apa itu Ya orang kan memang lain-lain Ada yang sampai Mati Dia masih terus denem Saya gak mau hidup seperti itu Dia bilang gitu Hal yang kedua Dia itu Kayak Encyclopedia Kita tinggal pencet aja Pak ceritain dong Demokrasi terpimpin Oh jadi gini Bong Karno tuh Dan dia ceritanya Detil banget Khas orang tempo Khas orang tempo Yang maksudnya dari Rokoknya Sampai Atau cerutuknya Si ini tuh Warnanya dia masih Ingat Gitu Dia detail sekali Misalnya Adegan awal dari Pulang Penangkapan Hananto Di Jalan Sabang Itu adalah penangkapannya Pak Amarzan Sebetulnya Oh Yang di Jalan Sabang itu loh Ya Ya Oke Dia kan Memang Bagian itu yang saya Pinjam dari dia Tiga Tiga tahun dia Dalam Posisi buron Gitu ya Nah terakhir dia Bekerja di Jalan Sabang Di tempat foto Nah Itu tuh benar-benar Adegan dia Adegan dia Ditahan gitu Bahwa itu yang Datang empat orang Yang satu berjaket Yang satu ini Yang satu berjaket Semuanya pakai Baju sipil Mobilnya ada dua Yang satu jeep Yang satu apa Itu semua persis Bahkan sampai jam titoniknya Itu aja Dia sebut Aku tulis gitu Karena jamnya itu kan Yang terus nanti Dikasih Dikasih Lintang Ngasih ke Alam gitu Ini jam Bapak kamu Itu Semua persis Persis Saya pakai jam ini Gini-gini Dia ceritain Waktu itu Saya lagi pengen Makan sate Kan Jalan Sabang tuh Tau kan Makanannya kan Dari dulu Ada sate Pak Heri Ada ini Ada ini Wah Tak catat lah Itu semua Itu pengalaman dia Nah Nanti di yang Nama ku alam yang kedua Akan ada lagi tuh Jejak-jejak Pak Amarzan Gitu loh Yang aku Yang mengapa aku harus ke Surabaya Itu karena itu Gitu loh Nah jadi Oke Dia adalah A sea of stories Gitu Lautan yang full of stories Gitu Jadi Saya seneng aja gitu Dan kita kan satu ruangan tuh Di tempo Jadi Dia kalau udah capek Kerja Dengerin dia ngomong Gitu Dan dia juga seneng makan Dia seneng Seneng makan Pak udah lapar Yuk 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 Mereka gitu Karena dia juga seneng makan Kan Tapi jangan yang itu Itu gak enak tuh Kebanyakan minyak Kita cariin disini loh Wah dia Satu Satu jurusan Nama gue gitu loh Seneng makan Makanan favoritnya Mbak Lela tuh apa ya Kira-kira Tapi serius loh Soal makanan ini Sampai Baik di laut bercerita Maupun di Ini juga kayaknya Detil juga Ceritainnya gitu loh Pulang Pulang kan ada restoran Iya pulang Sorry Sebenernya Laut itu kan Emang seneng masak Dimas juga seneng masak Jadi Itu harus ada Kalau ini sebenernya Alam gak masak Yang masak kan kakaknya Tapi Dia suka makan Gitu Jadi dia kayak gue gitu Seneng makan Nah tapi saya juga seneng masak sih Apa ya Kan disini banyak sekali kenangan ya Cerita kenangan masa lalu Dan makanan Di dalam hal ini Makanan itu adalah Salah satu dari tool Tool itu gitu ya Dulu kalau Ibu saya ingin konsol saya Karena saya ngambek Kenapa Dibikinin beli nebun gitu Nah kalau dibikinin beli nebun Udah saya diep gitu Saya kan anak bungsu Anak bungsu Terus Saya tuh Kalau beli buku Pengennya banyak Gitu loh Terus nanti kalau cuma diberi satu atau dua Saya kok cuma dua Wah Ngambek gitu Balik lagi ke situ Jadi aku Makanan-makanan tuh Banyak soal memori Memori yang buruk Maupun memori yang Menyenangkan gitu Jadi itu saya masukin Kayak Apa sih namanya Yang si Dimo waktu dikasih tau Mau punya bapak baru tuh Hias-rias Hias-rias tuh buat saya tuh Hias-rias Mengalamin gak Mas Rane? Tau Mengalamin gak? Tau kan Yang di pojok Cikini Oh my god Itu kan gak semua orang tuh Tau Hias-rias Jadi Hias-rias ya Untuk Steven di Ambon Dan Mas Toto di Singapura Itu Satu pojok di Cikini Yang deket rel kereta api Itu Tempat Ya mal kecil lah Kalau zaman sekarang Mungkin disebutnya mal Kecil Tapi ini mal kecil Isinya Toko-tokonya Toko-toko sepatu Semua ya kan ya Mas Rane? Iya Toko-toko sepatu Yang UMK Kalau zaman sekarang Pasti disebutnya UMKM Itu toko-toko sepatunya Itu semua Buatan lokal Nah di tengahnya itu Ada makanan Ada Mie ayam Ada es kelapa muda Ada apa Nah itu aku Kalau Hias-rias Bukannya mikirin sepatu Itu mikirin makanannya Makanannya Mikirin si es kelapa muda Sama si Sama si mie yaminnya Gue kalau Cikini Ingatnya Megaria Megaria Itu Itu Megaria tuh terus Mas Terus Oke Alright Sekarang kita masuk ke Satu topik lagi Yang terkait dengan Masalah mental health Karena Sekeren-kerennya nih Toko alam nih Jago karate lah Segala macem Tapi dia punya Fotografic memory Bagi banyak orang Itu blessing Tapi tidak bagi alam Ya kan Mbak Lela ya Kenapa memutuskan Untuk Memberi Menganugrai alam Dengan Dengan kelebihan itu Gitu Dalam tanda kutip ya Ini bukan pertanyaan pertama Maksudnya You're not the first person Who asked this Saya tuh selalu harus Mengingat Karena ini Kata fotografic memory Yang dimiliki alam Sudah saya bikin Di pulang Itu dia menyebutkan Saya ini punya Fotografic memory Dan itu Kutukan Lala-lala gitu Saya kan gak bisa ya Pas nanti bikin Nama ku alam Terus gue ilangin Kan gak mungkin Jadi waktu itu Gue mencoba Mengingat Ini kenapa dulu Gue bikin dia Punya Fotografic memory Kan waktu saya Bikin nama ku alam Itu kan saya Patut semua Apa yang Saya ringkes Apa yang saya Sudah Tulis di pulang Supaya jangan Sampai Ini kok Kok gak nyambung sih Kok ngaco sih Disini alamnya gini Salah satu yang menonjol Itu soal Fotografic memory Itu saya pikir gini Karena I want to write Him Seperti memoir Oke Nah Kan dia usianya Udah 33 Waktu menulis ini Ya kan Jadi Kalau kita-kita Usia 33 Menulis Masa kecil Kita gak mungkin Ingat semua Ya kan Kita kan manusia biasa Mana kita ingat sedetail itu Mana kita ingat bahwa Oh Ini si darah Harum Semerbak Gitu kan Gak terlalu ingat Nah Tapi alam ingat Everything Karena Dia punya Fotografic memory Jadi itulah Sebabnya Saya Menganggap Itu penting Dia memiliki itu Gitu Tetapi Mungkin buat orang Itu bisa menjadikan Sekolahnya berprestasi Ya kan Karena dia Gak usah belajar juga Dia bisa Mendapatkan Angka yang bagus Di dalam bidang Apapun Namun Itu Buruk buat dia Karena dia Juga ingat Everything Yang bad Happen to him Kita kan Kalau ngalamin Sesuatu yang buruk Karena kita Manusia biasa Kita dengan sendiri Suka lupa Iya gak sih Kita suka Rada lupa Kalau aku ya Aku tuh Tanpa sadar Aku suka I'm not gonna Think about that Gitu kan Misalnya ada orang Yang menghina saya Karena bawa sadar Juga mau melupakan Betul Betul banget Itu betul banget Itu psikolog Juga ngomong begitu Psikolog yang saya Wawancara Saya wawancara psikolog Sama wawancara psikiatris Untuk novel ini Nah itu mereka bilang gitu Bahwa sadar kita tuh Dengan sendirinya Misalnya Ini misalnya contohnya Gue dihina Kayak si alam tuh dihina kan Apa ibu lo gini Gini ya Nah itu kan Menyakitkan sekali ya Orang tua lo dikatain gitu kan Nah kalau biasa kan Yaudah kita taruh di laci Gak usah inget-inget Kalau si alam ya Gak bisa Terus aja Gitu Satu hal yang perlu gue komen adalah Yang kita kadang-kadang suka lupa Gue suka banget sama ilustrasinya Ilustrasi Di novel ini Sama Siapa mas Tony ya Tony Ya sama ilustrasi Tony Biasa di komik tuh emang Justru yang paling catchy Menurut gue ya Karena mungkin Sejarah dengan Generasi gue tuh Justru yang di halaman Ke berapa Ke halaman 22 Yang berantem ya Yang berantem Betul Itu style masa lalu banget tuh Kalau dulu zaman buku-buku kita kan Kayak gini Iya Iya Emang sengaja begitu Style zaman dulu gitu kan Buku-buku Apa Anak-anak Gitu kan Yang kalau misalnya itu Itu kayak gitu Sayangnya gak di setiap bab ya Mbak Lelaya Gak sempet Nanti mudah-mudahan Yang kedua Yang kedua nanti bakal dibikin Tiap bab Maunya begitu Mudah-mudahan ya Mudah-mudahan ya Karena Kemarin itu Aku Aku juga Selesainya kan Memang cukup Mepet ya Aku selesainya Mepet Jadi dianya kan Juga harus bacanya kan Ya udahlah Jadi akhirnya Kita memutuskan Pokoknya dia Bisa nyeberapa Ya itu yang kita muat Tapi sebenarnya kan Laut juga cuman dua loh Iya betul Laut cuman dua kan Nah setelah bikin Hard cover Baru kita bikin Toko-tokonya kan Jadi nanti mungkin Kita lihat aja ya Yang kedua nih Selesainya aku kapan Aku mau minta Justru teman-teman Masing-masing Secara individual Untuk cerita juga Tentang kesan-kesan Tadar buku ini ya Kita mulai dari Steven deh Steven yang paling Pertama dan nyombong Selesai baca buku ini Pada saat Gue juga bilang Eh Mbak Lela Nanti mau ngasih bukunya Steven bilang Aku udah selesai baca Gimana Van? Sangat-sangat Menikmati Very enjoyable nih Bukunya Dan apa ya Gaya bercerita Mbak Lela Yang cerdas Dan puitis tuh Kerasa banget disini Satu lagi Mbak Lela tuh Berhasil bikin Kita-kita tuh Kayak apa ya Harus Harus apa ya Harus Belajar mencatat sejarah Mendorong Kita untuk apa ya Lebih menggali lagi Sejarah 65 Bisa dari para penyintas Bisa dari keluarganya Itu aja Gara-gara alam Oke Mas Toto Ya Gue merasa bahwa novel ini Seharusnya bisa membawa Generasi sekarang gitu ya Kalau baca ini Kalau baca ini gitu Jadi bisa Oh generasi zaman dulu tuh Seperti ini ya Ada satu era Dimana Indonesia Memang seperti ini Gitu kan Dari segi Bergaulnya Dari segi Sensorsipnya Kayak gitu-gitu Yang mungkin gak kebayang Dengan anak sekarang Masa sih kayak gitu banget Gitu kan Tapi Kalau buat kita sih Relate ya Mbak Lela Gak tau Steven gitu Cuman ya Kalau buat gue Relate banget Tapi mungkin ini Adalah salah satu Tempat Atau salah satu Apa ya Wahana gitu ya Kalau gue bilang ya Untuk Supaya orang Gida sekarang Tau ketika Di zaman itu Indonesia seperti Itu gitu Nah cuman Ketika baca ini Iya ya Akhir bagian pertama Besok-besoknya Gak akan ya Makanya begitu selesai Gue kan langsung Nge-post waktu itu Selesai Kata Mbak Lela sendiri Belum Oh iya belum Jadi toh langsung aja Mbak buku yang kedua Kapan mbak gitu Langsung aja toh Nah aku Aku terus terang Aku harus Tidak bisa lama-lama Yang ini gak boleh lama-lama Takutnya nanti Lupa-lupa lagi Iya kan Kalau nanti terus balik lagi Bener Iya Imo tuh gimana Kita kan harus balik lagi Ngecek lagi Kalau kelamaan ditinggal Rewindnya tuh jadi Repot gitu Itu satu Jadi I feel I need to finish this Secepatnya Maksudnya secepatnya tuh Bukannya besok Tapi you know I hope I hope Akhir tahun depan Semoga bisa Dan kedua Kenapa saya juga Personally harus Menyelesaikan ini Karena abis itu Saya akan sibuk dengan Project-project Laut dan pulang Yang belum bisa Saya umumkan Udah kebayang sih Mbak Udah kebayang Mbak Karena di proyek-proyek itu Bakalan panjang gitu loh Jadi karena Akan ada proyek-proyek Pulang dan laut ini Saya harus Nyelesaikan si nama ku alam Yang kedua Supaya gak ganggu Gitu ngerti gak Gak ngeglantung gitu Nanti pas lagi ngerjain itu Terus aduh ini nama ku alam gue Belum selesai gitu Jadi That's why I hope Itu bisa Menunaikan hutang-hutangku Padamu Asik Jadi Mbak Dari Kepo Buku Kita cuman bilang No pressure ya Mbak Cuman cepetan No pressure No pressure Lo harusnya bilang No pressure ya Mbak Kira-kira tanggal berapa Mbak Kita bikin janjian Tanggal dulu aja Tapi aku boleh gak Ini ya Mengungkapkan Kereksah sih Tapi Boleh dong Pondering gue pondering nih Sebagai penulis Boleh dong Alam itu kan Ini ya Playboy ya Di pulang tuh And of course Dia memang di awal Di masa kecil Enggak Namanya masih kecil Ya gak sih Tapi nanti Ketika udah mendekati Usia-usia di pulang Usia itu Dia akan menjadi begitu Aku terus jadi Resah gitu Resahnya adalah Mau gak mau kan ya Harus ada adegan-adegan Yang membuat orang Iya gitu loh Gini nih sebenarnya Yang sebenarnya nih Kita udah bilang No pressure Gara-gara diceritain Keresanin Dia jadi Cepetan Mbak Saya mau baca Malahan Oh Jadi khusus untuk Mas Oto Malahan pengen baca ya Oke Pengen-pengen tau Tapi Tapi Mbak Lela Ini mungkin terakhir nih Buat temen-temen Adek-adek lah ya Kalau boleh pakai istilah Itu yang membaca Namaku Alam Sekarang gitu Apa yang sebenarnya Mbak Lela harapkan Dari mereka ini Apa sih yang Diharapkan mereka bisa Temukan disitu gitu loh Saya tuh kalau nulis Tidak boleh Memikirkan pembaca Karena kita harus Setia pada karakternya Kita harus setia pada Tokoh-tokohnya Dan setia pada Logika dari Eranya Logika dari setting Yang kita ciptakan Ya jadi Waktu saya membuat Apapun Laut Pulang Maupun ini Namaku Alam Pertama-tama Saya gak mikirin Pembaca Tapi tentu saja Saya merasa Pembaca yang cerdas Akan paham Bahwa saya sedang menulis Satu era Satu masa Satu periode Yang bukan 2023 Artinya Tahun-tahun tersebut Ya memang seperti itu Gitu Mungkin Mungkin saya ada yang skip juga sih Barangkali ya Kayak kemarin ini Saya inget di BBJ Itu si Mas Andi bilang Kok Mbak Lela gak nyebut Koping Ho Misalnya dari deretan Apa Dari deretan Dia proses Lucu sih Maksudnya Dia kan gue Pembaca Kohing Kenapa Koping Ho Mereka gak 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 boleh Ini Apa ya Mempotre Membayangkan Pembaca ketika saya nulis Namun yang saya dapatkan Ketika udah jadi Kebanyakan Adalah Mereka selalu mengatakan Eh gue jadi belajar Bahwa Di masa lalu Indonesia seperti ini Mereka menganggap Membaca laut Maupun pulang Itu sebuah jendela Dimana mereka kemudian Explore Sejarah Indonesia Yang tidak tertulis Secara resmi Gitu Jadi Mereka Gara-gara baca saya Terus mereka Aduh aku mau baca Buku Pram Karena itu disubut-subut Di laut bercerita Ini aku lagi ngomongin Generasi Z loh ya Artinya kan gak semua Udah baca buku Pram Terus udah gitu I'm happy To hear that Dari anak-anak yang muda Sampai yang Seumur saya Itu Rata-rata Appreciate Dengan cara mereka Masing-masing Gitu Satu lagi Yang saya mau bilang Aku Dengan penuh kesadaran Memasukkan elemen Mental health Disini Meskipun di jaman itu Mental health Belum dipersoalkan Iya kan Ada orang Misalnya Ada orang yang Gak bisa menahan Kemarahan Yaudah dianggap Yaudah Kalau sekarang Ada orang yang Gak bisa meredam Kemarahannya Disuruh lah Ketemu sama psikolog Iya kan Jaman sekarang kan Udah Orang udah terbuka Biasa aja Pergi ke psikiatris Atau ke psikolog It's nothing shame Tapi kalau jaman Jaman dulu kan Dianggap gila Ngapain lu Ke psikolog Lu gila Gitu kan Nah itu Apa namanya Gimana ya Jadi itu adalah Hal yang Saya ingin tampilkan Disini Bahwa alam Ada Saya gak tau Kalian inget apa Enggak Ada di satu Pembicaraan dia Sama ibu Uma Dia bilang Iya saya waktu kecil Karena saya pernah Berantemannya Saya disuruh Ngemuin Psikolog Iya kan Terus dia bilang Terus ibunya nanya Kenapa Terus gimana Ya baru Berapa kali pertemuan Saya berhenti Dia bilang gitu Ngerti gak Saya gak tau Apa gunanya Gitu kan Itu zaman dulu Itu begitu Sama psikolog Sama psikiatris They feel Why am I talking To a stranger About my problem Gitu kan Oke Itu satu hal Yang aku ingin tunjukkan Dan zaman sekarang Menurut saya Genesi millennial Dan Satu hal yang Positif About them Adalah They are Showing us Bahwa To Tell about yourself To And to To be open You know It's okay It's okay Not to be okay It's okay Judulnya Betul banget Dan jangan lupakan pula Ada satu unsur Musik Ah yes Musik Tau gak mbak Paling enggak Di Spotify Ada 20 playlist Namaku Alam Really Wow Mungkin ada 20 orang Yang membuat playlist Yang isinya lagu-lagu Yang ada di Namaku Alam Aku tuh mau bikin Aku mau bikin Tapi udah males duluan Capek gitu Tapi I'm supposed to make it Gitu dengan Berbagai Ini ada Ada yang namanya Segara Alam Ada yang namanya Namaku Alam Ada yang bahkan Covernya itu Mengutip salah satu Halaman di novelnya Yang ada kata-kata Ganteng tapi naif Oh iya Siapa tuh yang ngomong Tentang dia Gitu Oh Arini 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 Itu dia Dia garis bawain Terus dia foto close up Jadi cover Playlistnya dia nih So it's interesting Karena selain juga mengenalkan Pada aspek sejarah Juga diperkenalkan kembali Kepada lagu-lagu Jaman Jaman waktu itu Dan anak-anak sekarang kan Memang lagi trend-trendnya Untuk Ngenalin lagi lagu-lagu itu Bahkan ya kita lihat aja kan Lagunya The Beatles Yang terakhir langsung nomor satu Betul Now and then itu So yes It's complete Yang akan lebih complete lagi Kalau kita nanti Bisa menunggu buku yang keduanya Eh saya boleh tanya enggak Saya boleh tanya enggak Saya yang tanya Boleh Boleh Masing-masing Masing-masing Mbak-mak Steven duluan mbak Steven duluan mbak Iya Steven Steven Itu nanti terakhir Rane Mas Rane Tokoh mana yang Yang paling Melekat Pada dirimu Gue tau deh Kayaknya jawaban Steven Dari nama tuh Paling Suka Paling keren tuh Trimulia ya Nama Nama Ini kalau Bicara nama Tapi kalau Orang yang Kayak Ini Seneng kalau dia Hadir gitu Ini selain Segara alam Bimo Oh Bimo Iya Itu nama Trimulia Kenapa seneng? Apa ya Kayak Dia sidekick yang Keren aja gitu loh Mbak Lela Iya Jadi berarti orangnya juga kan Kamu seneng? Iya Namanya juga Bagus gitu Aku suka Seneng Oke Itu Kalau nama-nama Yang mereka di luar Keluarga alam itu Aku bener-bener ngecek Nama-nama tahun 80-an Mas Rane Nama-nama tahun 80-an Kan gitu Kayak Bimo Gitu kan Kalau zaman sekarang kan Orang namanya kan Udah susah-susah tuh Terus Mas Toto Nah kalau gue tuh justru Lebih yang Catchy pertama kali Dan sampai terakhir Itu justru Buat gue ya Itu Ibu Uma Karena Oh gila nih Karena kita selalu kan Ngomong-ngomong mungkin Beberapa episode kepo buku Kebelakang gitu Terus lu ngomong Kenapa sih dulu Zaman SMA Sejarah tuh Membosankan banget Sebenernya sekarang Kita suka sejarah gitu kan Bahkan seneng banget gitu Kenapa dulu Selalu membosankan Nah Ibu Uma ini Dalam dari awal Sampai Bapak berikutnya tuh Keren banget Kalau buat gue Coba gue punya guru sejarah Zaman dulu Kayak begini Enak banget gitu Gak ini gitu Gak bakal Pelajaran sejarah Membosankan Dan Dan memang ini banget ya Ibu Uma Kalau di tahun segitu Bahkan menurut gue Mungkin jangan-jangan Di tahun sekarang juga Itu Apa ya Progresif banget ya Progresif ya ngomong ya Iya progresif Banget gitu Bahkan ngomongin sejarah itu Dari analisis Dagi sejarah kita dapet Insight gitu kan Ngomongin Kapitalnya Kalau gue terus terang Ibu Uma Walaupun mungkin bukan Tokoh yang utama ya Dalam tentang Iya iya I can Aku juga seneng Nulis dia Tokoh yang Diciptakan pertama Selain Alam Ima Udah ada di pulang ya Itu Yang pertama Aku ciptakan Uma Nyari namanya Susah banget Apa ya Nama ibunya Apa ya Akhirnya ketemu Oke Mas Rani Tadinya gue mau bilang Ibu Uma juga Tapi udah ambil toto Masalahnya gini Begitu pertama kali Saya baca Halaman Lembar pertama Kedua yang Soal Ibu Uma itu Saya langsung teringat Pada sosok Ibu Mariasi Ibu Mariasi Is my history teacher Di SMA Dan itu Dia ngajar sejarahnya Itu kayak keren banget Kayak cerita Karena dia juga Baru lulusan dari IKIP Dicemplungin di sekolah Dia masih pucat-pucat Kurang lebih masih seumur kita Masih ketakutan gitu Ngadapin anak-anak Laki-laki yang bandel Tapi Cerita dia itulah Yang membuat kita terlena Gitu loh Suka banget Tapi oke Karena itu Ibu Uma udah diambil sama Toto Saya mau ngambil Bang Jo aja deh Amin Amin Bang Jo Jadi Bang Jo itu adalah Sosok orang-orang Yang Memang akrab dengan hidup saya Zaman kuliah Zaman SMA dulu Kayak misalnya Di sekolah Di kampus tuh ada Bang Jo nya itu Saya tuh ada Yang saya bisa mendapatkan Apa aja dari dia gitu Betul Di kampus ada Dimana ada Memang Selalu akan ada orang Believe it or not Di stand Apa Di anjungan Irian Jaya Di Taman Mini Indonesia Indah Ada toko buku kecil Saya punya Bang Jo disitu Yang mau dapetin apa aja bisa So ya Tapi I also like Menciptakan Nama Bang Jo gitu Orang apa Sosoknya dengan Aku ngebayang-bayangin Pokoknya tokohnya tuh Ya itu dikuncir Gondrong gitu Kadang-kadang dikuncir Rokok Rada-rada kayak Seniman-seniman tim Tahun 70-an 80-an Bener Bener-bener Nggak pernah mandi Gue juga ngebayangin Ngebayangin juga Bukunya itu kan Nggak ditoto Secara alfabetical gitu Sampai si alamnya Kayak mau Histeris gitu kan Dia kan Ngingetin Ngingetin aku Aku sama itu loh Mbak Yang suka jaga Di toko bukunya Yus Rizal Iya Iya Di tim Iya Tokoh bukunya Bang Yus Rizal Yus Rizal itu Adalah Teater Bengkel Dia tuh dulunya Aktornya Mas Willi Aktornya Yus Rizal Manwa Betul Dan dia juga Masih main film dia Masih main film Iya Kalau di Ambon itu Mengingatkan saya Pada sosok Steven lah Yang juga Gila Bukunya ini ya Nggak alfabetical ya Cerat gitu aja Jadi taruhnya Iya Agak Agak ini Agak random Jadi kalau misalnya Pembeli mau Beli gitu Mesti gimana Caranya Ya aku belasin aja Datang Diliatin aja Di bros gitu Ke belakang gitu Cari aja nilai Kalau gitu ya Nilai nilai aja Gue lagi asik Baca yang lain juga Tapi gue bikin Masalah tokoh ini Salah satu dari lu berdua Bakalan ada yang milih Yu Kenanga Nggak ada ya Oh Kalau cewek-cewek Cewek-cewek Banyak yang Suka Yu Kenanga Sama Amelia Cewek-cewek Banyak Saya penggemar beratnya Yu Bulan Oh Bulan Kenapa Tell me Tell me I don't know I don't know Buat saya itu Bayangin seorang Kakak perempuan Yang tegas juga Tapi juga baik Dia lebih pop culture ya Iya Musiknya dia kan Insight Gitu kan Exactly Sampai kalau Yu Kenanga Lebih yang ini kan Lebih keras musiknya gitu Beda Mungkin karena Ngebayangin Yu Bulan itu Kayaknya Tastinya lebih sama Kurang lebih sama gitu loh Dia asik Dan bergaul Dia bergaul kan Anaknya Gaul Gaul banget Tapi Kedua tokoh ini Memang seperti Yu Kenanga Yu Bulan Itu kan Dia Gimana ya Ngomongnya Mbak Lila ya Kadang-kadang Dia ada percakapan Artinya orang pertama Dia sendiri ngomong Tapi kan ada sesuatu Yang digambarkan oleh alam Yu Kenanga Itu begini Nah itu yang menurut gue Menarik ketika kita Melihat Gue Melihat Yu Kenanga Bahkan Gue baca ulang gitu Oh Yu Kenanga Ternyata begini Kan alam juga Menceritakan Rak bukunya Rak bukunya Jadi kita Mbak Yu Kenanga ini Orangnya kayak begini Kayak gitu Jadinya Menariknya disitu Kalau menurut gue Aku sengaja bikin mereka Bersaing gitu Untuk mempengaruhi Adinya kan Itu Sebenernya Meskipun gak sekajam Itu ya Itu kedua kakakku Aku kan juga bertiga Tapi perempuan laki Terus aku Nah itu mereka Tes bukunya beda Ya Tes bukunya Kalau Mahabharata Kita punya semua Kita semua baca Tapi when it comes to sastra Beda banget Antara kakakku yang perempuan Sama kakakku yang laki Nah aku Aku mendapat Dua-duanya Aku baca Yang dibeli Sama kakakku yang laki Aku juga baca Yang dibeli Gitu loh Terus Nanti mereka yang Itu silah-lah Baca itu juga ya Sini-sini kamu Sini-sini Jadi Gak terlalu saingan Kayak itu Enggak Cuman Sometimes they want me to read Ya pengen Pengen dipengaruhin juga Lah gitu loh Ya Teman Kalau disitu kan Aku bikin tajem banget Masa sih Gue gak ada pengaruhnya juga Gitu Karena They Both of them Apa ya Misalnya gini ya Kayak karate Aku kan terpengaruh kakakku Yang laki-laki Karena dia masuk karate Terus aku Ini aku karate Jadi Jadi Apa namanya Itu aku Ada Beberapa elemen Pribadiku Yang aku masukin Gitu loh Disitu Saya juga bertiga Dan Ada Ada Kecenderungan-kecederungan Dimana saya Ntar Aku anak bungsu Jadi suka ngintil Kakak gitu ya Ntar aku ngintil kakakku Ntar aku ngintil kakakku Yang perempuan Gitu loh Tapi lebih sering ngintil Yang laki-laki Karena dia persis Di atas saya Jadi Ternyata ada Unsur Ini ya Real Antara Ayu Kenanga Dan Ayu Bulan Kalau Ayu Kenanga Itu gimana Kalau Ayu-Ayu Kenanga Itu Anti boneka Binatang bersih kapas Dan busa Tempatin beriuburan Penuh dengan Bantal Aneka warna Dan tokoh Dari kartun Yang diperoleh Sebagai hadiah ulang tahun Ya ampun Nah Jadi Kayak gitu Yang sebenarnya Keci buat gue Mbak Leila Jadi gue Membayangkan Gimana ya Karena Ayu Kenanga Gak bilang Bahwa dia kayak gitu kan Tapi digambarkan oleh Tokoh alam ini kan Jadi Apa ya orangnya ya Bahkan gue kadang-kadang Kadang-kadang itu tadi Pertanyaan Ini udah ada yang Bakalan Ngambil buat film Belum sih Karena Belum Karena ini belum habis kan Belum habis ya Menurut aku sih Ini karena belum habis Jadi orang pengen tau Gimana gue menggambarkan selanjutnya Cuman Ini kan pulang Yang mau diambil Pulang mau diambil Nah masalahnya Bukan masalah sih Itu kan ada alam tuh disitu Iya kan Iya Jadi Ya kita belum bahas lah Itu apakah alamnya Mau diapain Tapi You see there's a Person there Kalau misalnya nanti Namaku alam itu Diambil oleh PH lain Kan itu Ngerti gak Ada alam yang Jadi kita lihat Kayaknya tahun depan Ini bakal Tahun yang seru Kayaknya Tanggal berapa Baru Proposisi Ya paling gak Udah ada kabarnya No pressure Enggak Beneran serius No pressure No pressure Jadi kalau gue selesai 5 tahun lagi Gak apa-apa ya Iya Pokoknya tenang deh Kalau misalnya Memang udah jadi Pasti kalian adalah Yang pertama Yang kami kiri Asik 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 Oke Doakan saja Amin Terima kasih banyak ya Mbak Lela Aku yang makasih banget Makasih Steven Makasih Mas Toto Makasih Rane Mas Rane Terus Makasih yang dengerin Makasih Mbak Lela